Dia pemirsa seleksi 232 calon legislatif menjadi 45 orang. DPD Partai Golkar Kota Jambi kirimkan data-data DCS kepada DPD Golkar Provinsi Jambi dan DPP Pusat untuk disetujui. Setelah menseleksi 232 orang calon menjadi 45 orang calon legislatif, ia mendaftarkan diri ke Partai Golkar Kota Jambi. DPD Partai Golkar Kota Jambi telah mengirimkan data-data DCS kepada DPD Golkar Provinsi Jambi dan DPP Pusat untuk disetujui. Ketua DPD Partai Golkar Kota Jambi Budi Setiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama tim seleksi serta telah mengirimkan data tamah nomor urut. Budi mengatakan bahwa belum bisa menyebutkan nomor urut, namun penetapan nomor urut akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2023. Selain itu, ia juga berharap para calegnya tidak memprioritaskan nomor urut, karena telah dilakukan seleksi sehingga menjadi 45 orang. Alhamdulillah kami, saya seluruh pengurus Partai Golkar Kota Jambi, kemarin lain melakukan, melaksanakan rapat harian, pengurus harian, yang alhamdulillah kami sudah bersama tim sel, tim seleksi caleg-caleg legislatif DPRD Kota Jambi, dan kami sudah mengirimkan data-data DCS untuk disetujui oleh DPD Provinsi Jambi dan DPP Pusat. Terus nomor urutnya gimana itu Bang? Udah real semua ya? Ya, udah kita kirimkan ke DPD Provinsi Jambi dan juga ke DPP Provinsi Jambi. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan ya bisa disetujui oleh Bapak Ketua di Provinsi Jambi. Budi menambahkan dari 45 orang calon legislatif dibagi menjadi 5 dapil. Dengan rincian dapil 1 sebanyak 6 calon, dapil 2 ada 8 calon, dapil 3 8 orang calon, dapil 4 11 orang calon, dan dapil 5 ada 12 calon. Budi Setiawan menambahkan setelah di-ACC oleh DPP, nama dan nomor urut bacaleg akan segera didaftarkan ke KPU sebagai DCS sesuai nama dan nomor urut yang sudah ditentukan. Sari Junya Putri, Cek TV melaporkan. Sub indo by broth3rmax